Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot di Indodact dan mengupas token-token dan koin-koin yang ada di Indodact oke teman-teman kali ini saya akan bahas mengenai token Hibs dimana token Hibs ini terjadi market yang crash secara anomali karena di saat 2022 Bitcoin crash Hibs belum pernah menyentuh crash sampai di harga low harga 4 dan kini dia stagnan di harga 4 dan harga 5 candlesticknya menunjukkan dia stagnan dan ini bagi token Hibs merupakan market anomali tidak pernah terjadi di sejarah Hibs menyentuh di harga low harga 4 padahal 2022 Bitcoin di saat crash mengalami di harga 250 juta tentunya efek negatif bagi koin-koin dan token-token itu berdampak negatif ketika Bitcoin crash semua token pada anjlok titan swap hancur lebur sampai menyentuh harga seribu kok token dari harga 85 ribu sekarang harga seribu rupiah semua mengalami dampak yang signifikan efek dari Bitcoin crash 2022 tetapi di saat 2023 Bitcoin sudah menunjukkan indikasi terus uptrend sampai sekarang statusnya Bitcoin sudah bullish walaupun belum terbang secara signifikan tentunya token-token berdampak positif pula ketika Bitcoin mengalami bull run 2023 ini tetapi justru hipstoken dia mengalami koreksi ada apa tentunya para trader banyak yang khawatir dengan market hipstoken ini mereka khawatir mungkin yang sangkut di harga 12 dan 11 sudah banyak pada cut loss karena khawatir jika market seperti ini akan berbahaya bagi mereka lebih baik mereka mengambil keputusan cut loss yang masuk di harga 12 11 maupun 10 karena dia biasa bermain di harga 10 dan 11 karena sejelek-jeleknya dia crash sama seperti token RAP refine itu di harga 7 tidak lama dan kemudian di RK free dan kini sempat menembus di harga 4 dan 5 tetapi ini menurut hemat saya hipstoken ini mudah-mudahan tidak berdampak negatif ataupun terancam dari sting dari indodak terrak pull yang dikhawatirkan oleh korea trader market 4 atau 5 ini harganya low di harga 4 rupiah serta high harga 5 justru ini momentum yang sangat bagus untuk masuk di saat kita antrikan di harga 4 dan 5 mudah-mudahan market akan stabil lagi ya dia recovery ke harga seperti biasa yaitu di harga 10 sampai 11 rupiah bahkan lebih kalau kita lihat di order book yang ngantri di harga 4 ada 245 juta itu yang ngantri volume beli volume beli di harga 3 ada 91 juta harga 2 58 juta sedangkan di harga 1 ada 259 juta yang jual di harga 5 itu ada 250 juta harga 6 147 juta harga 7 157 juta jadi ini sama-sama kuat antara penjual dan pembeli tetapi dampak yang kuat yaitu si penjual itu banyak yang jual skala besar artinya kalau dia ingin menembus kembali ke New ATH sebelumnya di harga 10 itu butuh miliaran transaksi dari volume beli baru bisa untuk menembus tembok-tembok penghalang di harga 5 ke atas tapi ini tidak begitu besar kalau menurut hemat saya tidak begitu besar dan sangat gampang sekali untuk menembus karena tidak ada dalam skala miliaran yang jual juga hanya hitungan ratusan juta mudah-mudahan teman-teman yang sudah masuk di harga 4 atau 5 hold crash saja tapi siapkan dana backup siaga untuk di harga 3, 2, 1 pasang juga antrian di harga 3, 2, 1 untuk jaga-jaga kalau dia masih crash kita masih dapat di harga murah tapi kalau untuk terancam rapul ataupun delisting dari indodak mudah-mudahan tidak tetap optimis market hips semoga teman-teman yang sudah masuk di harga bawah bisa luper profit ketika dia marketnya beralih ke uptrend sehingga bulis bermain lagi di harga di atas 10 ke atas mudah-mudahan saja yang penting optimis dan utamakan minimalisi resiko agar tidak kebobolan sehingga kita jika sangkut di harga atas kita siapkan amunisi untuk beli di harga bawah semoga cuan yang bermain di hips tetap market optimis untuk menembus ATH dia sebelumnya yaitu di harga 10 ke atas sampai sini lu mengenai edukasi token hips semoga rumpah dan semoga cuan dan jangan lupa dibantu saya keren saya like share serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya dan saya akhiri teman-teman ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih